Oke halo semua balik lagi di Razerable Channel dan di video kali ini gue coba sambil facecam ya Jadi kalau sambil facecam kayak gini gue main di laptop soalnya dari kemarin gue juga nggak live itu gara-gara PC nya masih gue service jadi gue nggak bisa main Entah kenapa gue main di laptop ini gue nggak bisa gerak ya kalau chatting tuh bisa deh contohnya kayak gini Tapi kalau misalkan gue sambil main atau masuk ke haki aja deh itu nggak bisa gue nggak bisa mencet tombol apa-apa gitu Gue nggak tau ini errornya di laptopnya atau gimana cuman waktu gue main di PC juga nggak ada masalah ya Tapi nggak ada yang pengen gue bahas juga di video kali ini yaitu masalah yang ini ya Peresmian tutupnya lo sega fantasi ya Jadi untuk ya kan ada isu whip-whip gitu ya dan ternyata emang udah beneran gue bakal coba bahas dikit Dari discordnya ini arcnya langsung yang nulis ya jadi kalau dari apa yang gue translitin sih gue artiin setau gue aja deh ya Intinya kurang lebih tuh dia capek terus dia pengen istirahat dan servernya itu tutup tanggal 7 September ini untuk pemberitahuan awal ya Karena nggak bisa ngebayar VPS nya VPS tuh mungkin kayak sewa apanya gitu ya intinya gitu lah mungkin Dan karena nggak bisa bayar ini jadi harus tutup Tapi dia masih buka link donasinya Dan tapi ada info baru lagi yang paling baru itu Ternyata servernya masih bisa bertahan sampai 1 bulan ya berarti sampai Bulan berikutnya Agustus September November mungkin Kurang lebih ya karena disini dia nulis lagi ternyata info baru Dan kita yang player Indo mungkin disaranin juga buat main lo sega eksotik ya Yaudah lah apa aja yang ada dimainin ya Tapi untuk yang private server LS Fantasinya ini emang beneran tutup udah fix Gue dapet info dari chat yang ada di obrolan orang Indo juga katanya Servernya emang Kalaupun nanti Apa ya kan ini yang donasinya itu masih dibuka ya Kalau banyak yang donasi bisa bayar buat Bayar apa ini VPS atau apalah ini Itu bakal diperpanjang lagi Masa hidup servernya Jadi bisa sampai bulan berikutnya lagi Asalkan dananya itu terkumpul ya Tapi kalau misalkan gak terkumpul Servernya itu masih bisa bertahan sampai Satu bulan lagi Berarti bener ya Oktober ya Agustus September Eh Agustus September dong Oh satu bulan ya bener ya Oktober ya Jadi sampai Oktober Masih lama masih bisa seneng-seneng Dan buat kalian yang Mungkin udah gak login Tadi gue sempet login Jujur aja gue baru tau ya info ini Karena PC gue di service Gue jadi gak bisa main Tapi gue baru ngecek Di Discord ternyata Ada pembaruan Bukan pembaruan sih Bebarengan sama ditutupnya servernya Semua yang item di shop ini Dirubah jadi bisa dibeli pake peso Tapi harganya 1 juta Gue bakal Coba Liat-liatin Apa aja sih yang ada di shopnya Nah Tapi peso gue disini udah habis ya Jadi gue tadi tuh beli Beli uril Hero uril Tapi ternyata hero uril kan DLS fantasinya emang belum Release Belum ada gitu Jadi Waktu gue beli ternyata error Jadi saran gue Kalian jangan beli hero uril Beli aja hero-hero yang memang udah ada ya Contohnya kayak Strider Mephisto Jinjasimu gitu ya Tear Nah ini sedikit tips Buat kalian yang Pengen beli hero unik Di special Spesial Kalian klik search Tulis aja hero nya apa Ya mungkin Strider gitu ya Nah bakal muncul paket-paket Yang harus di beli Harusnya yang full paket Ini Strider paket Yang ini mungkin ya Yang full paket Eh tapi gue bingung dah Mungkin yang udah coba Bisa bantu komen ya Mana yang harus di beli Spesialnya tadi gue beli itu full paket uril Dan ternyata gak bisa Peso gue udah habis ternyata Cuma nyisa 1 juta Dari sisa kemarin Terus buat kalian yang Kehabisan peso Pengen cobain hero Tapi gak ada peso Bisa dari ini ya Gue dikasih saran juga Reset hero aja bang Reset Start hero ya Kan kita Dapat Banyak banget reset all ya Ini kan kalo di reset Bisa jadi peso Nah kayak naca gue ini Gue reset dapet 1 juta 400 Tapi sayang Rada-rada malis juga Ya walaupun Kedepannya bakal tutup kan Tapi masih 1 bulan gitu loh Masih lama Kalo misalkan gue pengen hero unik Ya mending gue ngumpulin peso lagi Dari dungeon Tapi disini karena gue gak bisa battle Gue cuman bahas-bahas shopnya aja ya Gue juga rada penasaran Gue pengen ngecekin satu-satu Shopnya random banget Kalo gue liat disini tuh Hampir semuanya tuh kayak Ini apa ya Mem paket Maksudnya tuh apa gitu Mem paket Harganya murah lagi Gue mau beli cuman masih ragu ya Coba kalian mungkin yang udah pernah beli Paket yang aneh gitu ya Tapi taunya kalian buka Dapetnya bagus Kalian bisa komen ya Saran-saran apa sih yang bisa Yang bagus buat dibeli lah Item apa gitu namanya Karena kalo namanya kan Kita gampang banget nyarinya ya Tinggal misalkan di Hero spesial Di hero terus namanya apa Kan isinya apa Kalian tulis gitu Siapa tau gue juga pengen beli Terus Saran juga sih beli hero idol ya Tuh hero idol kan Jadi pake Pake ini Pake GP ya GP ya GPoin Dulu kan pake Gcoin ya Terus Kalo yang disini Kebanyakan masih pake Pake Case nya ya Tapi kalo hero-hero tuh Di bagian spesial tadi ya Paket-paketnya banyak banget Dan Mungkin ya Kalo Losaget tuh Sampai detik awal Release sampai sekarang tuh Ada disini semua ya Maksudnya kayak Event-event apa gitu Dapetnya box apa Box ini Gajah ini Gajah itu Kok gak nyangka Bakal sebanyak ini sih Ada 2000 item baru Yang ditambahkan ya Kalo kalian bisa ngecek di Bagian Ini ya Shop Terus Ini yang Kayak gini-gini tuh apa Gue juga gak ngerti ya Gajah isinya apaan Gitu Banyak juga yang masih Yang pake Harus pake G-Cash Tapi Bukan G-Cash G-Coin Tapi Kita bisa tetep bisa beli Yang pake GP Nah ini kebanyakan medal deh Kayaknya Kalo yang sebelah sini ya Gila coklat doang Harganya 1 juta Nah G-Gini-gini Kostum ya Ini kostum Gear-gear Paket-paket gear Yang zaman-zaman dulu gitu Yang kalo dijual Zaman sekarang Gak bakal laku Nah kalo hero disini Pake G-Coin Dia pake G-Cash Tapi kalo yang di bagian spesial Bisa dibeli pake G-Coin Gila ini intinya Banyak banget sih Dan Gue gak nyangka Bakal itemnya tuh Sebanyak ini ya Di LS Tapi yang diliatin Waktu di jaman LS itu Cuman beberapa doang Dan di LSF dulu Cuman beberapa doang Ini masih banyak lagi ya Wadaw Apaan ini Nah ini Di bagian gear ini Masih tanda-tanda tanya gini Isinya apa kan Belum tau gitu loh Mungkin kalian ada yang iseng-iseng Wah gue penasaran banget Sama ini nih Kalian Kalian Yang Udah beli gitu Taunya dapet bagus Atau jelek Bisa bantu komen ya Biar kalo dapet jelek Yang lain gak kebeli juga gitu Atau kalo bagus Bisa menginspirasi yang lain Buat beli juga Tapi mungkin bisa beli Hero unik Atau hero idol ya Harusnya Paling bagus dah Gear-gear juga bisa Udah bisa ambil kan Udah milih lengkap Terus style Dan lain-lain ya Bisa semua Rambut bisa dibeli pake peso Terus Udah deh Tapi intinya banyak banget loh Ini kalo kalian mau ngecekin satu-satu ya Pasti malah penasaran gitu loh Ini isinya apa gitu Dan intinya LS Fantasy jadi kayak gini Sekarang Untuk server Eh untuk masalah koneksi Gue rasa rada-rada enak Di akhir-akhir ini ya Dan Buat kalian yang pengen nyoba main Inilah kesempatan terakhir Masih lama sih Satu bulan ya Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini Buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa tekan like dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya